Intro Entah apa penyebabnya, akhir-akhir ini seolah-olah muncul kecenderungan bersikap sinis terhadap para habaib. Lebih-lebih para habaib yang dianggap memiliki manhaj da'wah berbeda, apalagi beda kecenderungan politik. Sejak dulu, tidak pernah terdengar orang mempersoalkan penampilan kearap-arapan mereka. Eh, sekarang hal itu malah sering kita temukan. Sejak dahulu, tidak pernah terdengar orang melakukan polarisasi terhadap habaib dan kiai. Eh, sekarang malah kecenderungan itu mulai bermunculan. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita menaruh hormat kepada para keturunan Rasulullah. Karena ada darah Rasulullah yang mengalir pada diri mereka. Atas dasar itulah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah mengistimewakan mereka, tapi tetap dalam batas-batas tertentu. Apalagi jika ahlul baik tersebut tergolong ulama, jurudakwah, dan orang-orang soleh, pastinya harus lebih dimuliakan. Imam Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bilang, Bahwa salah satu bentuk terima kasih kita pada Rasulullah atas segala perjuangan beliau menyelamatkan kita dari kegelapan, adalah dengan cara mencintai segenap keluarga dan keturunan beliau, menghormati mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik. Masih kata Imam Al-Mubarak Furi, Penghormatan dan perlakuan baik kita terhadap ahlul baik merupakan jalan lapang dan pintu terbuka untuk bisa mendatangi telaga Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat nabi dulu sangat menghormati kerabat Rasulullah lebih-lebih keturunan beliau. Ada satu riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, Demi Allah, menyambung perbuatan baik terhadap kerabat Rasulullah jauh lebih aku sukai daripada menyambung kerabatku sendiri. Wah, itu pernyataan sikap yang luar biasa dari Abu Bakar. Gini loh, perhatikan. Allah itu memberikan keistimewaan pada nasab Rasulullah yang tidak diberikan pada nasab-nasab yang lain. Bernasab kepada Rasulullah memiliki nilai lebih dan nilai mulia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah itu pernah bersabda, Semua perantara dan nasab akan terputus di hari kiamat, kecuali nasabku dan perantaraku, itu kata Rasulullah. Mengenai hadis ini, Imam Al-Munawi menyatakan dalam kitab At-Taisir, Hubungan nasab dengan Rasulullah akan memberi manfaat pada hari kiamat. Saat itu, nasab-nasab yang lain tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Memang, kata Al-Quran, orang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Jelas, semuanya sepakat kemuliaan derajat seseorang tentu dari keimanan dan ketakwaannya. Bisa dibayanginkan, jika ketakwaan itu disertai dengan hubungan nasab kepada Rasulullah, maka nilainya menjadi semakin tinggi. Sebagaimana amal baik yang dilakukan di tempat atau waktu-waktu mulia, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda. Rasa hormat kita kepada para keturunan Nabi adalah karena melihat ikatan nasabnya dengan Rasulullah. Sama halnya dengan rasa hormat anak kepada orang tua. Anak tetap harus menghormati orang tuanya, meskipun keilmuan dan kesalahan si anak sudah jauh melampaui orang tuanya. Kalau orang tua melakukan keburukan, maka bencilah pada perbuatan buruknya, bukan benci pada orangnya. Berikanlah nasihat dengan bahasa yang halus dan santun. Pedoman ini adalah pegangan untuk kita yang bukan keturunan Nabi. Sedangkan untuk para keturunan Nabi, tentu sudah ada pegangannya sendiri. Intinya, mereka dituntut untuk berada di gerda terdepan dalam meneladani Rasulullah dan memperjuangkan ajaran-ajaran beliau. Masing-masing punya pedoman yang tidak layak dipegang oleh pihak lain agar semuanya berjalan kondusif serta tidak saling menuntut dan menyalahkan. Jadi, jika ada habaib yang tidak kita sukai sikapnya, pergerakannya, cara dakwahnya, apalagi menyimpang dari ajaran Rasulullah, tidak usah diikuti. Tapi kewajiban kita adalah tetap menghormati. Jangan sampai dari lisan kita muncul hujatan dan cacimaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.